Harga minyak goreng curah di pasar Induk Rau masih belum terdampak kebijakan satu harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Harga minyak goreng curah saat ini masih Rp17.000 per kilogram. Pedagang mengaku masih menjual dengan harga lama lantaran harga saat membeli masih tinggi. Selain itu belum ada arahan yang jelas dari pemerintah. Pedagang juga menilai kebijakan menetapkan harga eceran tertinggi tidak bisa langsung diterapkan. Setiap pembeli harus diminta KTP, penjentitas diri, terus ada juga sampai ditelusuri sampai ke tempatnya, sampai ke rumahnya. Jadi pemerintah, pemerintah ke kita seolah-olah kita tuh harus betul-betul memerintah siapa pembeli daripada barang tersebut. Konsumen mengaku masih membeli minyak goreng dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kilonya Rp18.000. Rp18.000, oh berarti kebijakan yang dari kementerian itu belum ini ya? Yang Rp13.000 per liter? Belum? Kalau abang sendiri, sekarang penjualannya gimana abang? Ya, dengan harga segitu. Itu yang asa-asa pemerintah, ganjang keber. Warga mengeluhkan harga minyak goreng yang sempat menembus Rp20.000 per liter. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.